Ayat-ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kiamat Itu gak bisa kita ketahui waktu pasti terjadinya Artinya dia sesuatu yang mutashabihat Dari sisi makna itu adalah mutashabihat Karena kita tidak bisa mengetahui, menafsirkannya Dengan menyebut waktu tertentu tentang kejadiannya Maka disini mutashabihat Karena hanya Allah yang mengetahuinya Jika yang dimaksud itu seperti itu Maka maksud dari ayat tersebut adalah bahwa Orang-orang yang di dalam hatinya itu ada kecondongan untuk sesat Dalam hatinya itu ada kesesatan Maka mereka berusaha mengetahui waktu terjadinya kiamat itu secara pasti Mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Malaikati al-Mukarrabin Al-Malaikati al-Malaikati alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati amin hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa madu tv rahimakumullah alhamdulillah bagi hari ini dengan nekmat nekmatnya Allah dengan rahmatnya dengan taufiknya kita kembali bersama dalam pengajian dan tafsir ayat-ayat aqidah semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada cujungan kita Nabi besar, Nabi akum, Nabi Muhammad alhamdulillah para sahabatnya keluarganya serta seluruh umat islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah hadirin hadirat rahimakumullah mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala pagi hari ini kita masih melanjutkan penjelasan dari tafsir surat Ali Imran ayat 7 yang kemarin sudah kita jelaskan sebagian bagian awal dari ayat ini kemudian kita belum selesai menjelaskan pada bagian yang kedua dari ayat ini qalaullahu ta'ala huwalladhi anzala alayka alkitab minhu ayat muhkamah tunh hun um alkitab wakhar mutashabihat faam aladhin fi kulubihim zayg fayat tabi'oon ma tashabaha minhu abtigaa alfitna abtigaa alfitna wabtigaa ta'wilih wama ya'lamu ta'wilahu illallah wama ya'lamu ta'wilahu illallah walrasikhuna fil alim ya'kuluna amanna bihi kullun min indi rabbina wama yadzakkaru illa ulu albab hadirin hadirat rahimakum Allah pada pembahasan sebelumnya telah kita bahas sampai pada firman Allah wa'ukharu mutashabihat kita jelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran itu terklasifikasikan terkelompokkan menjadi dua bagian ada ayat-ayat mukhamat dan ada ayat-ayat mutashabihat masing-masing telah kita jelaskan pengertiannya dan juga telah kita jelaskan bahwa ayat mukhamat adalah umul kitab yang harus menjadi rujukan referensi di dalam menafsirkan ayat-ayat mutashabihat dan telah kita jelaskan bahwa untuk itu untuk menselaraskan makna ayat mutashabihat dengan ayat mukhamat maka metode yang dipakai oleh para ulama adalah metode ta'wil seluruh para ulama ahlus sunnah wal jamaah itu menta'wilkan ayat-ayat sifat mutashabihat yang makna zahirnya mengindikasikan bertentangan dengan makna ayat mukhamat itu ditakwilkan dan kita sudah jelaskan tentang apa itu ta'wil dan apa itu ta'wil ismali maupun ta'wil tafsili selanjutnya dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala berfirman fa'amma fa'amma alladhina fi kulubihim zairun fa'yattabi'una ma tashabaha minhu batigha'al fitnati wa batigha'at ta'wilih sedangkan orang-orang yang di dalam hatinya itu terdapat kecondongan untuk sesat dalam hatinya memang ada kecondongan untuk sesat maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah dan mencari-cari ta'wilnya hadirin hadirat rahimakumullah apa makna dari ayat ini dikatakan orang-orang yang di dalam hatinya itu terdapat kecenderungan untuk sesat maka mereka itu akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat untuk apa untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari ta'wilnya hadirin rahimakumullah mengikuti ayat mutasyabihat disini yang dimaksud perlu kita sampaikan terlebih dahulu bahwa kita telah menjelaskan satu diantara dua dari mutasyabihat mutasyabihat bahwa mutasyabihat yang telah kita jelaskan adalah mutasyabihat yang dari sisi bahasa dia memiliki lebih dari satu makna dari ayat itu dari segi bahasa Arab memiliki lebih dari satu makna dua tiga empat dan seterusnya ini mutasyabihat yang telah kita jelaskan tetapi para ulama itu juga memaknai mutasyabihat dengan pengertian yang lain tetapi bukan berarti yang tadi bukan mutasyabihat tetapi ada mutasyabihat dengan pengertian yang sudah kita sebutkan dan ada juga mutasyabihat dengan makna yang lain yaitu mutasyabihat yang menjelaskan ayat yang menjelaskan sesuatu yang hanya Allah yang mengetahui mengetahui hakikatnya atau mengetahui waktu terjadinya itu juga disebut mutasyabihat jadi ayat yang menjelaskan tentang sesuatu yang hanya Allah itu yang mengetahui waktu terjadinya secara pasti itu juga ayat seperti itu disebut juga dengan mutasyabihat hadirin hadirat rahimakum Allah bukan artinya ayat yang tidak diketahui maknanya bukan tetapi ayat yang berisi tentang sesuatu yang tidak diketahui waktu terjadinya secara pasti kecuali hanya oleh Allah itu namanya juga mutasyabihat hadirin hadirat rahimakum Allah ini perlu untuk diketahui juga agar kita bisa memahami bagian dari ayat ini disini disini para ulama memaknai memaknainya dengan dua makna jika yang dimaksud dengan ayat mutasyabihat disini adalah ayat yang menjelaskan tentang sesuatu yang hanya Allah yang mengetahui waktu terjadinya secara pasti misalnya tentang hari kiamat dalam ayat-ayat Al-Quran ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kiamat itu tidak bisa kita ketahui waktu pasti terjadinya artinya dia sesuatu yang mutasyabihat dari sisi makna itu adalah mutasyabihat karena kita tidak bisa mengetahui menafsirkannya dengan menyebut waktu tertentu tentang kejadiannya maka disini mutasyabihat karena hanya Allah yang mengetahuinya jika yang dimaksud itu seperti itu maka maksud dari ayat tersebut adalah orang-orang yang di dalam hatinya itu ada kecondongan untuk sesat dalam hatinya itu ada kesesatan maka mereka berusaha mengetahui waktu terjadinya kiamat itu secara pasti mereka mereka berusaha mencari-cari tahu tentang waktu tepatnya waktu pastinya terjadinya kiamat itu ini sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Yahudi orang-orang Yahudi dengan menggunakan perhitungan perhitungan tertentu kemudian mereka meramalkan nanti akan terjadi kiamat pada tahun sekian tanggal sekian dan sebagainya bahkan selain itu sebagian orang juga seperti itu ada dulu pernah ada katanya tanggal berapa itu tanggal dua tanggal dua belas tanggal dua belas dua ribu dua belas akan terjadi kiamat sekarang sudah dua ribu dua puluh satu belum terjadi kiamat ada ada yang mengatakan begitu bahkan ada juga yang mengatakan beberapa waktu yang lalu bahwa kiamat akan terjadi dalam tahun ini dan seterusnya ini ini yang dimaksud dengan ayat ini dengan pengertian yang pertama fa'amma alladhina fi kulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu batigha'al fitnah wa batigha'al ta'wilih mereka berusaha mencari-cari waktu waktu terjadinya kiamat secara pasti dengan melalui perhitungan-perhitungan tertentu ramalan-ramalan tertentu dalam rangka untuk menebarkan fitnah di tengah-tengah masyarakat ini jika yang dimaksud mutashabihat itu adalah mutashabihat adalah tentang ayat yang menjelaskan tentang sesuatu yang hanya Allah yang mengetahuinya waktu terjadinya hadirin hadirat rahimakumullah karena yang mengetahui waktu pasti terjadinya kiamat itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala pengetahuan tentang waktu terjadinya kiamat secara pasti itu hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya sementara selain Allah itu tidak ada yang mengetahuinya termasuk ar-rasikhuna fil ilm orang para ulama yang kuat dalam ilmunya bahkan para nabi juga tidak mengetahui tentang waktu terjadinya kiamat Rasulullah ketika ditanya tentang kapan terjadinya kiamat beliau tidak menjawab bahwa yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya kemudian baru Jibril bertanya tentang ashrat tanda-tandanya tidak berbijak tidak bertanya tentang waktu pasti terjadinya sehingga Rasulullah kemudian menyebutkan beberapa tanda dari tanda-tanda kiamat karena memang Rasulullah mengetahui bahwa ilmu tentang waktu terjadinya kiamat secara pasti itu hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala hadirin hadirat rahimakum Allah ini yang pertama kemudian yang kedua jika yang dimaksud mutasyabihat itu yang kemarin kita bahas yaitu ayat ayat Al-Quran yang dari seki bahasa itu memiliki lebih dari satu makna maka maksud dari maksudnya adalah bahwa orang-orang yang ada di dalam hatinya itu terdapat kecenderungan kecondongan untuk sesat maka mereka akan mengikuti ayat-ayat mutasyabihat dan memahaminya dengan makna yang bertentangan dengan makna ayat mukhamat dan bertentangan dengan syariat Islam seperti yang dilakukan oleh kelompok wahabi karena ada kecondongan sesat dalam hatinya sehingga kemudian mereka mengikuti apa mengikuti matasyabah minhu mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat mengikuti makna zahir dari ayat-ayat mutasyabihat itu untuk menimbulkan fitnah mereka mengatakan tidak mentakwir tetapi pada kenyataannya mereka memaknainya dengan makna tertentu ini siapa kelompok-kelompok musyabihah para ulama seperti al-imam Ahmad ar-rifa'i itu sudah memberikan peringatan kepada kita semuanya agar kita tidak berpegang teguh pada makna zahir ayat mutasyabihat beliau berkata sunu aqaidakum minat tamasuki bizahiri matasyabaha minal kitabi wassunati fa'inna dhalika min usul kufri sunu aqaidakum jagalah akidah kalian minat tamasuki bizahiri matasyabaha dari berpegang teguh dengan ayat yang mutasyabihat dari alkitab al-quran wassunah dan hadis-hadis yang mutasyabihat kenapa karena hal itu fa'inna dhalika min usul kufri karena berpegang teguh terhadap makna zahir dari ayat-ayat dan hadis-hadis yang mutasyabihat itu adalah pangkal dari kekufuran artinya apa artinya dia menyebabkan kekufuran orang wahabi itu kenapa sesat jawabannya salah satunya karena mereka berpegang teguh pada makna zahir ayat-ayat mutasyabihat dan ini sudah diingatkan oleh al-imam Ahmad Ar-Rifa'i radiyallahu anhu jagalah akidah kalian jagalah akidah kalian dengan cara apa dengan cara untuk menjauhi berpegang teguh dari makna berpegang teguh pada makna zahir ayat-ayat mutasyabihat maupun hadis-hadis mutasyabihat karena berpegang teguh pada ayat makna zahir ayat muhkhamat dan mutasyabihat itu adalah penyebab dari kekufuran dengan sebab orang-orang wahabi itu berpegang teguh kepada makna zahir ayat-ayat mutasyabihat ketika mereka ketemu ayat ar-rahman alal ar-sistawa mereka mengatakan Allah itu bertempat tinggal di atas ar-s ketika mereka ketemu ayat a-amint man fis-sama mereka mengatakan Allah itu di atas langit tadi bilang di atas arah sekarang ganti lagi di atas langit ketika mereka ketemu ayat misalnya yadullahi fauqa aidihim mereka mengatakan Allah itu punya tangan dan tangannya cuma satu ketika ketemu dikatakan bahwa firman Allah yang menyebutkan bahwa Allah itu disebutkan dalam ayat itu bi-aidin dengan jama jama dari yat mereka mengatakan Allah itu tangannya banyak lebih dari tiga dan seterusnya ketika ketemu ayat baliyadani mabsu totani memakai musanna maka mereka harus mengatakan tangannya Allah itu dua jadi gimana satu dua atau banyak ahlus sunnah wal jamaah tidak seperti itu tidak mengambil ayat dengan makna wawirnya tidak mengambil makna wawir dari sebuah ayat mutasyabihat tidak tetapi ahlus sunnah wal jamaah konsisten dengan menggunakan metode ta'wil karena berpegang teguh terhadap ayat makna wawir ayat mutasyabihat itu yang menyebabkan menyebabkan kekufuran itulah penyebabnya orang wahabi sesat seandainya orang wahabi itu mereka mau ta'wil maka mereka akan selamat dari tashbih mereka akan selamat dari tashbih akidah tashbih akidah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya tapi sayangnya mereka justru berkata dengan perkataan yang bertentangan dengan itu mereka mengatakan at-ta'wilu ta'fil mereka mengatakan ta'wil itu yang menafikan sifat Allah mereka mengatakan betul itu anti terhadap ta'wil ini sesuatu yang sesuatu yang aneh sesuatu yang aneh bagi orang orang wahabi karena apa para ulama salaf sendiri menta'wil semua para ulama menta'wil kemarin kita katakan para ulama salaf yang menta'wil secara tafsili itu juga ada seperti Ibn Abbas Mujahid Imam Ahmad bin Hanbal sendiri Al-Imam Al-Bukhari mereka semuanya menta'wil ayat-ayat mutashabihat dengan ta'wil tafsili apalagi para ulama khalaf dari kalangan ahli sunnah walijama'ah mereka juga menta'wil dengan ta'wil tafsili kalau ta'wil ta'wil secara umum maka semua para ulama ahli sunnah walijama'ah itu menta'wilnya dengan ta'wil tafsili dengan ta'wil baik tafsili maupun ijmali orang wahabi mereka mengatakan ta'wil itu ta'til ta'wil itu artinya berarti kamu menafikan sifat Allah nah ini ini keliru sekali klaim seperti ini adalah keliru karena kita ahli sunnah walijama'ah ketika kita mengatakan ar-rahmanu alal ar-sistawa itu maknanya adalah misalnya kahara kita meyakini bahwa Allah memiliki sifat istiwa dan maknanya adalah kahara menguasai ar-rah atau ini yang ini yang ta'wil tafsili yang ijmali kita mengatakan Allah itu memiliki sifat istiwa yang yalikubillah yang bukan merupakan sifat makhluk ini juga ini bukan menafikan sifat istiwa kita menafikan sifat istiwa bagi Allah tidak ada penafian terhadap sifat istiwa Allah karena memang sudah disebutkan di dalam Al-Quran cara cara untuk membantah wahabi dalam masalah ini itu sangat mudah sangat mudah sekali ketika kita mengatakan maknanya Allah itu menguasai kita menta'wilkan orang wahabi mengatakan tidak boleh ta'wil itu ta'wil itu ta'wil itu ta'atil maka cukup kita tanya kepada orang wahabi itu kalau memang ta'wil itu ta'atil apa makna firman Allah wa huwa ma'akum aina ma'akum tum apa maknanya firman Allah wa huwa ma'akum aina ma'akum tum disini orang wahabi bingung bingung dimana ya karena kalau tidak ditakwil wa huwa ma'akum aina ma'akum tum tidak ditakwil maka maknanya adalah Allah itu ada di bumi bersama setiap manusia wa huwa ma'akum aina ma'akum tum jika tidak ditakwil maknanya adalah dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada manusia dimana tempatnya di bumi jika ayat ini tidak ditakwil maka artinya Allah itu di bumi bersama setiap manusia coba apa jawaban orang wahabi dalam masalah ini orang wahabi akan mengatakan maksudnya adalah ilmunya ilmunya nah ini ta'wil namanya mereka mengatakan wa huwa ma'akum aina maguntum a'ilmuhu ilmu Allah yang bersama kalian bukan zatnya artinya Allah itu mengetahui kalian dimanapun kalian berada kita katakan itu namanya ta'wil kenapa kamu katanya ta'wil itu tidak boleh kenapa kalian menta'wilnya ayat rahmanu alal arsistawa kamu bilang tidak boleh ditakwil cementara wahua ma'akum aina maguntum kalian menta'wilnya mereka bingung juga bagaimana ya tadi kadung bilang tidak boleh takwil sekarang malah mereka juga menta'wil mereka menta'wil kemudian ujung-ujungnya mereka mengatakan kalau ini boleh ditakwil kalau itu tidak boleh karena yang itu ar-rahmanu alal arsistawa itu kata mereka menunjukkan Allah itu berada di atas dan di atas itu adalah menunjukkan kemuliaan kalau kalau itu menunjukkan Allah itu di bawah dan di bawah itu tidak menunjukkan kemuliaan maka yang menunjukkan Allah di bawah harus ditakwil kalau yang menunjukkan Allah di atas itu jangan ditakwil tidak boleh ditakwil tadi ngomongnya tidak boleh takwil sama sekali sekarang ada yang boleh ada yang tidak itu orang wahabi akan berkata seperti itu kemudian bagaimana kita menjawabnya kita jawab dengan mudah kita katakan kepada dia saya tanya kamu mana yang lebih mulia para malekat atau para nabi mana yang lebih mulia para malekat atau para nabi mereka pasti akan menjawab para nabi lebih mulia kenapa karena ayatnya menjelaskan dan kami memuliakan para nabi atas alam semesta ini termasuk para malekat itu kemuliaannya di bawah para nabi mereka mengatakan ya para nabi lebih mulia daripada para malekat kita tanya mereka dimana para nabi itu tinggal di bumi dimana para malekat itu tinggal di langit mana kenapa yang di bawah lebih mulia dari yang di atas katanya kalau atas itu mulia kalau bawah itu tidak mulia tetapi ini para nabi tinggal di bumi para malekat tinggal di langit tetapi para nabi kok lebih mulia dari para malekat nah mereka bingung juga ternyata tempat itu tidak menunjukkan kemuliaan ternyata para nabi yang di bawah itu lebih mulia dari para malekat yang bertempat di atas artinya apa gak bisa dijadikan dasar kalau di atas menunjukkan mulia kalau di bawah menunjukkan gak mulia itu gak bisa gak bisa seperti itu karena faktanya para nabi yang bertempat tinggal di bawah di bumi itu lebih mulia dari para malekat yang bertempat tinggal di atas di langit maka orang wahabi gak punya hujah dalam hal ini untuk mengatakan apa namanya semaunya sendiri yang ini ditakwil yang ini gak ditakwil bahkan mereka pada dasarnya mereka mengatakan at-ta'wilu ta'fil mereka mengatakan ta'wil itu artinya menafikan sifat Allah ketika kita mengatakan ar-rahmanu alal ar-sistawa artinya kohara kata mereka kita gak meyakini sifat istiwa ketika kita mengatakan misalnya fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah artinya kiblatullah mereka katakan kita tidak mengimani sifat wajhullah wajhullah dan seterusnya ini apa ini tuduhan yang tidak berdasar dari mereka hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala tetapi pada faktanya meskipun orang wahabi itu mengatakan ta'wil ta'fil bahkan mereka mengatakan tafwil mereka mengatakan tafwil kami menyerahkan makna ayat mutashabihat kepada Allah secara lisan mereka mengatakan begitu kami ini mengikuti metode salaf metode tafwil kata mereka tetapi kenyataannya apa kenyataannya orang wahabi itu memaknai ayat mutashabihat tafwil itu kan menyerahkan maknanya kepada Allah seperti yang kemarin kita sebutkan maknanya bukan makna zohir tetapi apa maknanya diserahkan maknanya kepada Allah bukan berarti tidak diketahui maknanya maknanya diketahui oleh para ulama mengetahuinya tetapi karena ada beberapa kemungkinan makna maka maknanya diserahkan kepada Allah itu kalau para ulama ahli sunnah wal jamah tetapi kalau orang wahabi ternyata bukan menyerahkan maknanya kepada Allah tetapi mereka memaknainya dengan makna tertentu makanya dikatakan disini mereka memaknainya dengan makna tertentu ketika ketemu mereka katakan langsung tekes duduk bersemayam apa itu duduk bersemayam apakah Al-Quran mengatakan Allah duduk atau bersemayam gak ada yang ada istawa ar-rahmanu alal ar-sistawa maka kalau 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 tafwid itu bagaimana tafwid itu tafwid itu yang mengatakan Allah itu punya sifat istiwa yang layak bagi Allah yang bukan merupakan sifat makhluk itu namanya tafwid yang seharusnya seperti itu orang wahabi yang mengaku-ngaku mengikuti tafwid tapi ternyata orang wahabi mengatakan apa ar-rahmanu alal ar-sistawa artinya Allah itu duduk nah ini apa ini bukan tafwid itu kamu memaknai kamu memaknai ketika kamu mengatakan istawa artinya bersemayam kamu itu sudah memaknai ayat mutashabihat bukan kamu menyerahkan maknanya kepada Allah hadirin hadirat rahimakum Allah karena ketika kamu memaknai istawa dengan jalasa istawa dengan istakarra itu kamu telah memaknai ayat sifat mutashabihat dan makna yang kamu pilih adalah makna zahir yang yang apa yang bertentangan dengan ayat-ayat mukhamat maka jatuhlah kalian kepada paham tasbih menyerupakan Allah dengan makhluknya tapi kemudian mereka kemudian mengatakan ya memang Allah itu duduk kata mereka tapi duduknya kan tidak seperti duduk kita kata orang wahabi ketika mereka mengatakan Allah itu duduk itu saja mereka sudah jatuh kepada tasbih maka tidak berfaedah ucapan mereka setelah itu tidak seperti duduk kita kenapa karena kata duduk itu adalah sudah merupakan sifat khusus bagi makhluk yaitu sesuatu yang memiliki dua bagian tubuh atas dan bawah makhluk yang dikatakan duduk itu adalah makhluk yang memiliki bagian dua bagian badan dua bagian atas dan bawah itu baru dikatakan duduk maka manusia itu ada bagian atas bagian bawah yang dipisahkan dengan lekukan yang kemudian dikatakan manusia itu duduk binatang itu duduk sapi itu sedang duduk kera itu sedang duduk dikatakan duduk seperti itu tetapi kita tidak mengatakan pohon itu sedang duduk karena apa dia cuma satu bagian tidak ada lekukan tidak punya pantat yang kemudian dikatakan dia bisa dikatakan dia duduk tidak dikatakan tiang ini duduk tidak dikatakan tembok itu duduk artinya apa duduk itu adalah sifat makhluk duduk itu adalah sifat makhluk yang khusus yaitu makhluk yang memiliki bagian badan atas dan bawah yang dia memiliki apa memiliki pantat untuk disebut dengan duduk dan itu tidak tidak layak untuk Allah subhanahu wa ta'ala maka dengan mengatakan mereka mengatakan Allah itu duduk mereka telah mencerupakan Allah dengan makhluknya dan tidak ada gunanya mereka mengatakan duduk tetapi tidak seperti duduk kita tidak ada gunanya perkataan mereka duduk seperti duduk kita kenapa karena dengan mengatakan duduk saja mereka telah mencerupakan Allah dengan makhluk mungkin duduknya tidak sama tetapi sama-sama duduk yaitu sama-sama meyakini bahwa Allah itu berupa jisim yang memiliki dua bagian tubuh itu sudah tasbih meskipun yang satu bilang duduknya bersila yang satu yang satu duduknya selonjor yang satu bilang duduknya dengan tawarruk atau iftiraj semuanya duduk semuanya duduk semuanya menunjukkan bahwa dia jisim yang memiliki bagian dua bagian tubuh hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi inilah yang harus kita pahami dari firman Allah fa'amal ladhina fi kulubihim zaihum fayat tabi'una ma tashabaha minhu ibtigha al-fitnati wabtigha at-ta'wilih hadirin hadirat rahimakumullah kemudian kita pada ayat berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bukan ayat berikutnya lanjutan dari ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi ya'kuluna amanna bihi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi ya'kuluna amanna bihi disini ada dua dua cara membaca dalam ayat ini yang pertama ayat ini waqof pada lafzul jalalah illallah dibaca wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah waqof disini berhenti disini kemudian bisa juga dibaca dengan waqof pada wa rasikhuna fil ilmi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi wa ma ya'lamu yang yang pertama wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali hanya Allah ini satu atau di waqofkan pada wa rasikhuna fil ilmi wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi dan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya ini pertama yang harus kita ketahui terlebih dahulu jadi disini bisa waqof pada illallah bisa waqof pada wa rasikhuna fil ilmi nanti memiliki konsekuensi makna yang berbeda hadirin hadirat rahimakum Allah maksud dari ayat ini jika waqof pada illallah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali hanya Allah maka yang dimaksud disini adalah mutasyabihat dengan jenis pertama yang tadi sudah kita sebut yaitu tentang apa waktu sehingga makna ayat ini menjadi apa wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah artinya tidak ada yang mengetahui waktu datangnya kiamat secara pasti illallah kecuali hanya Allah itu jika waqof pada wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah bisa dipahami jadi jika waqof pada lafzul jalalah wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah artinya tidak ada yang mengetahui waktu tibanya hari kiamat secara pasti kecuali hanya Allah ini yang pertama dan jika waqofnya itu pada wa rasi khuna fil ilam mengatakan dikatakan wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasi khuna fil ilam maka disini apa maknanya adalah ayat ayat sifat mutashabihat dan tidak ada yang mengetahui pentakwilan ayat ayat sifat mutashabihat kecuali hanya Allah dan orang orang yang mendalam ilmunya artinya orang orang yang mendalam ilmunya itu mengetahui makna dari apa namanya ta'wil dari ayat ayat sifat mutashabihat kenapa karena ibnu abbas radiyallahu anhu beliau adalah pakar tafsir al-quran nomor satu dalam dunia islam ibnu abbas radiyallahu anhu beliau mengatakan ana minar rasikhina fila ilm beliau mengatakan ana minar rasikhina fila ilm saya adalah termasuk orang yang mendalam ilmunya yang mengetahui ta'wil ayat ayat al-quran itu siapa siapa yang mengatakannya ibnu abbas radiyallahu anhu dan pada faktanya ternyata para ulama baik salaf maupun khalaf itu mentakwilkan ayat-ayat sifat mutashabihat artinya mereka tahu ta'wilnya mereka tahu ta'wil dari ayat-ayat sifat mutashabihat hadirin hadirat rahimakumullah maka disini kita harus mewaspadai satu hal kalau kita tidak pisahkan mutashabihat yang ini dan yang itu mutashabihat yang pertama tadi tentang waktu datangnya kiamat secara pasti itu mutashabihat kemudian mutashabihat yang kedua adalah ayat al-quran yang dari seki bahasa memiliki lebih dari satu makna jika kita tidak pisahkan seperti ini kemudian memaknai wama ya'lamu ta'wilahu illallah itu dengan wakaf disitu dimaknai bahwa tidak ada yang tahu ta'wil dari ayat-ayat mutashabihat yang dari sisi bahasa memiliki lebih dari satu makna kecuali hanya Allah ini nanti bisa tidak pas bahkan bisa berbahaya bisa berbahaya kalau dikatakan bahwa ada ayat-ayat al-quran itu yang tidak diketahui maknanya oleh Rasulullah tidak diketahui maknanya oleh para ulama al-rasikhuna fil ilm tidak mengetahuinya maka disini memiliki beberapa konsekuensi keyakinan seperti itu akan apa namanya memiliki beberapa akibat yang itu akibatnya fatal yang pertama apa ini bertentangan dengan firman Allah di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bilisanin arabiyyin mubin bilisanin arabiyyin mubin bahwasannya al-quran itu diturunkan dengan bahasa arab yang jelas perhatikan ayat ini bilisanin arabiyyin mubin al-quran itu diturunkan dengan bahasa arab yang jelas jadi artinya apa artinya al-quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa arab yang jelas yang orang-orang arab ketika itu itu bisa memahaminya dengan mudah karena bahasa arabnya jelas nah sekarang kalau dikatakan bahwa ada ayat-ayat al-quran yang tidak diketahui maknanya nabi tidak tahu para ulama tidak tahu yang tahu hanya Allah maka seakan-akan dia mengatakan bahwa ayat itu tidak benar bilisanin arabiyyin mubin itu tidak benar karena nyatanya apa ada yang tidak jelas ada yang tidak jelas maknanya nabi sendiri tidak tahu maknanya ini bagaimana bagaimana seperti ini akan bertentangan dengan ayat itu dan seakan-akan dia mengatakan Allah itu bohong telah berfirman bilisanin arabiyyin mubin faktanya ada ayat yang tidak tidak tahu maknanya tidak tidak tahu nabi pun tidak tidak tahu hanya Allah yang tahu ini jadinya fatal sekali ketika kemudian akan membawa akibat yang seperti itu seakan-akan lagi seakan-akan lagi orang yang mengatakan itu seakan-akan mereka mengatakan nabi Muhammad itu mengajak beriman kepada Tuhan yang disifati dengan sifat-sifat yang tidak bisa dipahami hanya Allah yang tahu seakan-akan mereka mengatakan bagaimana seakan-akan mereka mengatakan nabi Muhammad itu mengajak kita untuk beriman kepada Tuhan yang disifati dengan sifat-sifat yang hanya Allah yang tahu yang tidak bisa dipahami oleh manusia seakan-akan seperti itu padahal apa ketidaktahuan terhadap sifat-sifat Allah itu berarti tidak mengenal Allah bagaimana seseorang diajak untuk beriman kepada Allah sementara sementara Rasulullah sendiri tidak mengenal Allah yang diajak apalagi itu tidak mungkin terjadi keimanan maka tidak ada dikatakan atau tidak boleh dikatakan bahwasanya ayat yang mengatakan itu itu diartikan dengan ayat sifat mutasyabihat yang dari sisi makna memiliki lebih dari satu makna bukan itu yang dimaksud tetapi jika wakafnya itu pada Allah maka yang dimaksud itu adalah mutasyabihat yaitu tentang waktu datangnya kiamat secara pasti mutasyabihat yang itu tidak ada yang mengetahui waktu datangnya kiamat secara pasti kecuali hanya Allah itu maknanya bukan artinya tidak ada yang mengetahui pentakwilan ayat sifat mutasyabihat kecuali hanya Allah bukan itu karena kalau dimaknai dengan makna itu maka konsekuensinya nanti akan mendustakan firman Allah bilizanin arabiyyim mubin ini mungkin agak sulit dipahami tapi semoga bisa paham sedangkan jika wakafnya itu pada warasikhuna fil ilm wama ya'lamu ta'wilahu illallahu warasikhuna fil ilm maka yang dimaksud disini adalah ayat sifat mutasyabihat dan tidak ada yang mengetahui pentakwilan ayat-ayat sifat mutasyabihat kecuali hanya Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya dan Ibn Abbas mengatakan saya termasuk orang yang mendalam ilmunya yang mengetahui pentakwilan ayat-ayat sifat mutasyabihat karena itulah maka para ulama muridnya mujahid imam Ahmad kemudian imam asyafi'in kemudian imam Bukhari dan para ulama lainnya mereka mentakwil kenapa mereka yang mengetahui pentakwilan ayat sifat mutasyabihat hadirin hadirat rahimakumullah disini kalau apa namanya seseorang tidak berhati-hati maka disini bisa berbahaya karena akan menimbulkan apa namanya keyakinan yang salah baik itu terkait dengan masalah apa namanya Al-Quran Al-Gharim maupun berkaitan dengan permasalahan akidah prinsip akidah Islam hadirin hadirat rahimakumullah ini didukung oleh ayat berikutnya ayat berikutnya dalam ayat berikutnya itu disebutkan bagaimana ini mendukung pemahaman bahwasannya ayat sifat mutasyabihat itu sebagian itu manusia atau sebagian para ulama itu mengetahui mengetahui maknanya kenapa karena kalau gak mengetahui maknanya masa mereka mengatakan menabihi kullu min indi rabbina kenapa karena beriman terhadap sesuatu itu hanya mungkin terjadi jika seseorang mengetahui sesuatu itu sesuatu yang diimani tidak mungkin seseorang itu beriman dengan sesuatu yang tidak diketahui kenapa kita beriman kepada Allah karena kita mengenalnya mengenal tidak harus melihat kita beriman kepada Allah karena kita mengenal Allah karena Allah sudah memperkenalkan memperkenalkan zatnya di dalam ayat-ayat Al-Quran karena Rasulullah sudah memperkenalkannya kepada kita kita mengenal Allah maka kita beriman kepadanya seseorang yang tidak mengenal sesuatu maka dia tidak akan beriman terhadap sesuatu itu jadi iman itu akan ada jika seseorang itu mengetahuinya jika tidak maka tidak akan muncul keimanan dikatakan dalam ayat ini yakuluna mereka berkata mereka mengatakan kami beriman dengannya artinya apa mereka mengetahui makna dari ayat sifat mutasyabihat sehingga mereka mengatakan kami beriman dengannya semuanya itu berasal dari Tuhan kami hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala inilah penafsiran dari surat Ali Imran ayat 7 hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah semoga bermanfaat bagi kita semuanya pada yang terakhir disebutkan wa ma yadzakkaru illa ulul albab jadi kita ini sebagai apa namanya perintah bagi kita untuk menggunakan akal kita di dalam berfikir sehingga kita bisa memahami ayat-ayat Al-Quran hadis-hadis Nabi dengan benar tidak menyimpang dari kebenaran semoga bermanfaat barakallahu fikum wallahul muafiq ila aqwam al-tariq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 salatullah salamullah al-tariq 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 Terima kasih.